Intro Halo Sobat Piku, bertemu lagi bersama Piknik Y Channel Channelnya orang yang suka piknik dan kuliner Kali ini kita mau mereview restoran baru Yang bangunannya unik karena dibawa langsung dari Martapura, Kalimantan Selatan Ada dua akses untuk sampai ke tempat tersebut Yaitu via gadog atau seperti kita ini Melewati sentul Lalu nanti memilih arah ke bukit pelangi Kalau Sobat Pikul bingung Bisa langsung nyalain ways atau google map Yang diarahkan langsung ke tujuan Ambil jalur kiri ya Sob Sobat Pikul bingung Sobat Pikul bingung Sobat Pikul bingung Belok kanan ya Sob Belok kanan ya Sob Kita akan memasuki kawasan perumahan bukit pelangi Tetap ikuti petunjuk dari west dan google map ya Sob Sepanjang perjalanan nanti kita akan disuguhi dengan pemandangan-pemandangan yang indah dan sejuk Tidak terasa kita sudah sampai di TKP ya Sob Langsung belok kiri dan naik ke atas Di sana ada khusus parkir Amagalu Resto The Heritage Kita sudah sampai di tempat parkir loh Sob Tempatnya cukup luas Bisa untuk parkir beberapa mobil dan motor Menuju Resto Kita harus menuruni beberapa anak tangga Tapi tidak jauh kok dari tempat parkir Jadi happy aja ya Sob Halo sahabat piku Bertemu lagi dengan kita Piknik World Channel Channelnya orang yang suka piknik Kuliner Kali ini kita lagi ada di Amagalu Resto The Heritage Di daerah Bukit Pelangi Bogor Pemandangannya Ini adalah rumah banjar Rumah asli dari banjar Kalimantan Selatan Penasaran? Kita lihat ke dalam yuk Oke sahabat piku Saat ini saya lagi ada bersama salah satu owner Resto Amagalu The Heritage Dengan bapak? Dengan sopian Dengan bapak sopian Apa nih konsep restonya nih? Unik banget, etnik banget Selamat siang semuanya ya Jadi konsepnya itu kita sebetulnya tempat untuk escape Escape dari rutinitas harian sehari-hari Jadi begitu kesini betul-betul melupakan aktivitas harian Dan juga kita ada suasana yang eksotik Baik bangunannya maupun makanannya Ini kita masuk kesini tuh kayak ada di hutan Kalimantan ya Rumahnya, rumah banjar nih ya sob ya Rumahnya rumah banjar Kayunya asli juga dari Martapura Ada di tengah-tengah hutan Jadi bener-bener kayak lagi di Kalimantan bukan kayak di Bogor ya Tuh, karena memang rumahnya kan asli dibawa dari Martapura Tahun berapa nih berdiri disininya? Di sekitar tahun 2007 Usia rumahnya sendiri ya Itu sudah 300 tahun lebih Bu Dan rumah banjar ini tipe yang ada disini adalah bubungan tinggi Jadi rumah banjar tipe bubungan tinggi yang biasa digunakan oleh Raja atau Sultan Banjar Karena ada 11 tipe tuh kalau di banjar Gitu Jadi memang Menarik sekali ini karena kayu-kayunya masih asli semua nih Kayu-kayunya asli, kayu ulin Kayu-kayu ulin Asli ya kecuali Beberapa yang sudah diperbaharui seperti atap ya Karena ketika ditemukan Ketika kita beli itu dibeli oleh Bu Abib dan Bu Janti Itu atapnya itu sudah mulai rusak ya Sehingga diperbaiki Jadi hanya atapnya aja ya Pak Kalau tiang-tiangnya masih asli Lantainya dindingnya masih asli Luasnya berapa hektare Pak? Rumah banjar ini berada di komplek villa yang namanya Amalina Villas Amalina Villas Jadi disini ada beberapa villa yang disewakan Ya contohnya Ya contohnya kita ada villa Amadha dengan private pool Lalu ada rumah joglo atau Amaratna Kemudian di sebelah kiri ketika Ibu masuk ya naik ke atas ya Itu ada rumah-rumah bambu Ya rumah-rumah bambu yang juga disewakan Jadi itu namanya Dennis Wang Ya bisa lihat ada kambing Ada tempat memancingkan kecil Ya macam-macam Kita berdiri disini nih ya Waktu itu udah komersil belum? Dulu digunakan di atas Untuk tol untuk function seperti misalkan Wedding, mall party Kalau untuk restonya Nah untuk restonya baru satu bulan ya Masih baru kan baru satu bulan Ayo pemandangannya indah nih Serasa ada di Kalimantan Pikul nih cepet juga ya matanya Antenanya tinggi juga ya Kan piknik dan kuliner Maka dimana ada tempat baru kita langsung datang Oh iya makanya kok tau aja gitu Karena kita baru buka kan Mudah-mudahan ini ya Panjang umurnya dan sukses terus ya Amin insya Allah Oke sob Untuk info selanjutnya Nanti akan langsung direview oleh Pak Sofian Ikuti terus Sampai akhir Jangan lupa subscribe Oke Ya selamat datang Di Amagalu The Heritage Restoran dengan konsep makanan-makanan eksotis Dan tempat yang eksotis juga ya Jadi rumah yang kita lihat ini adalah Rumah Banjar Hubungan Tinggi Jadi dibawa langsung dari Kalimantan Dan usianya sudah 300 tahun lebih Rumah Hubungan Tinggi ini merupakan rumah Yang umumnya ditempati oleh para raja atau sultan di Kalimantan Nah jadi ini bagian juga dari upaya melakukan konservasi daripada Budaya nasional nih Nah ini kita masuk ke ruang semi outdoor ya Jadi yang tadi kita selain outdoor Ruangan-ruangan outdoor Kursi-kursi outdoor ya Seat-seat outdoor juga kita punya ruangan semi outdoor Ini ada coffee bar Jadi kita juga menjual kopi Yang tidak sekedar kopi ya Kopi yang sekelas kafe Oke sekarang kita ke atas Nah di atas ini ruang yang bisa digunakan sebagai ruang makan private Jadi bisa lakukan meeting yang sifatnya private Lunch meeting atau dinner di tempat ini Atau kalau katakanlah ingin menempati ruang yang betul-betul private Untuk lunch dinner bisa menggunakan ruangan ini Ini juga bisa digunakan untuk ruang meeting Ini meja-meja yang bisa digunakan untuk kursi untuk lesehan ya Sambil santai lesehan sambil ngopi Oke ini jadi kita akan masukin ruangan rumah banjar Nah kemudian juga ini sekaligus kita gunakan juga sebagai musola ya Dan juga untuk function room Kita masuk bisa menggunakan ganti sendal disitu Nah ini ruangan dulunya ini adalah ruangan pemilik rumah raja yang tidur di sini Sebelah kanan ya itu ruang tidurnya Tempat di sebelah sana Kemudian function acara-acara keluarga Makan, pengaji Itu dilakukan di ruang tengah ini Dan kamar anak-anak ada di Yang saat ini digunakan untuk tempat sholat ya Nah itu disitu biasanya Dan ruang yang di depan itu setelah pintu ini Nah pintu ini juga mengandung satu filosofi Allah Allah wala kuatai Karena kerajaan banjar itu kerajaan muslim Dan kalau kita lihat ukirannya pun melambangkan Hal-hal yang berbau keislaman Seperti misalkan kaligrafi Allah Tulisan Allah di puncak daripada pintu ini Nah selanjutnya di ruang depan itu tadi Ruang depan, ruang depan adalah ruang untuk menerima tamu-tamu Nah disini, tamu-tamu Jadi rumah banjar ini dibawa langsung dari Martapura Dan kondisinya pada saat itu atap-atapnya sudah rusak Kemudian oleh Ibu Farida dan Ibu Janti Rumah ini direnovasi sehingga menjadi indah Dan kembali menunjukkan keindahan daripada rumah banjar, hubungan tinggi Kalau ini yang sebelah kanan nih Alat-alat musik yang biasa digunakan Seperti contohnya marawis kalau di Betawi ya Untuk salawat nabi dan sebagainya Nah, Resto Amagaru juga memiliki konsep outdoor yang hijau Jadi nyaman sekali disini Ruangan terbuka Tempat-tempat duduk outdoor Di tengah kehijauan Dengan makanan-makanan yang eksotis Dan diharapkan tentunya lejat pastinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi ini komplek Amalina Ada vila-vila yang juga berasal dari budaya culture lain di Indonesia Contohnya di bagian bawah sana itu ada rumah joglo Rumah joglo yang juga sangat eksotis Banyak ukiran-ukiran bernuansa budaya Jawa di sana Yang menarik untuk juga dilihat dan dikunjungi Dan itu vila disewakan Rumah banjar juga kelilingi oleh pohon-pohon pala Ini pohon-pohon pala Dan di rumah banjar Eh di Amagaluh Juga bisa mencicipi Di sepala Menu utama di Amagaluh Di Heritage Yang pertama itu ada stick Amagaluh Paket Rahang Bluefin Ada soto banjar Sate rembiga Ika bakar tembikar Ada ayam goreng Ada sup kambing kikil Amagaluh Sup kepala Sup kepala salmon asam pedas Ada krim sup Ada pucing kangkung Cahaduan papaya Gado-gado Ada singkong goreng Untuk jajanannya Kita ada dimsum Ada somai Ada tau gejerot Dan basok kecombrang Ada juga Mpe-mpe Menduan cireng Saus rujak Ada pisang goreng Untuk aneka jusnya Kita ada Estimon martapura Jeruk Amagaluh Butterfly lime Kelapa utuh Juga kelapa bakar Ditambah dengan Jus mangga Jus buah pala Dragon juice Dan juga aneka jus musiman Untuk minuman kekiniannya Kita ada Hazelnut macchiato Tiramisu Panila latte Choco oreo Durian milk Ada Ice chocolate Atau hot chocolate Thai tea Taro Juga green tea latte Aneka tehnya Kita ada Teh hitam Dan rosela panas Ada lemon tea Teh tawar Teh manis Juga ada Jamu Seperti wedang jahe panas Bajigur Beras kencur Kunyit asam Untuk kopinya Kita ada Kopi hitam Long black Americano Kopi tubruk Vietnam drip Juga V60 Dan masih banyak lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ini yang kita pesen itu adalah sate banjar ini sate banjar pakai lontong, komplementnya pink, terkedel dan telur dan stick amagaluh ini rekomendasinya bestsellernya stick amagaluh minumannya jus palak jus palak ini rekomendasinya juga ini timun ini kopi latte dan thai tea es thai tea yuk kita mulai coba, ada stick ya dek iya nam nam mau minum dulu nih oke ya dalam adek es timun khas amagaluh diaduk dulu oh iya ketinggalan nih ini mas ini apa tadi namanya rahang tuna fin eh iya rahang tuna ini juga rekomendasinya rahang tuna khas amagaluh hmmm ternyata ada daun tumis daun paya atau daun singkong dan sambalnya waww gagingnya mumpuk banget sop hmmm sate banjar sop sate ayam sagingnya berbumbu enggak pedes gitu enak udah cuci tangan ya mari ikan mari kita makan bismillahirrahmanirrahim ini masi ini masi boleh kita makan ya baik-baik oke sobat fiku saatnya kita pamit jangan lupa ajak keluarga untuk menikmati suasana di Amagalu Resto The Heritage karena selain put kenyang dari sini anak-anak juga dapat pengetahuan tentang rumah adat banjar dari Kalimantan Selatan bukan begitu Pak Sobian wakanannya juga ada minuman pala pokoknya yang harus dipelajari oleh anak-anak juga ada di sini langsung ada pohon palanya langsung oke Pak Sobian hatun luhun terima kasih sukses terus semoga semakin banyak meminatnya ya dan jangan lupa subscribe nih piknik woi channel ya terima kasih sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati